Hai lumayan gue bakal klaim-klaim dulu nah ini dia coy uh level up frame coy akhirnya Oke ini Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama gue nandu gamer santino game no life Cya masih lagi di NXB lagi cuy dan di video kali ini gue pengen kasih tahu ya nih akhirnya disini gue bisa mencapai V4 cuy V4 ya di sini dan ini V4 ini paling ditunggu-tunggu ya dari banyak player NXB Kenapa paling banyak ditunggu nanti kita bahas cuy ya dan juga gue bakal bahas keuntungan yang bisa kita terdapatkan dari penaikan level fame ya fame itu apa Bang nanti gue jelasin cuy ya Oke ini gua belum login ya udah riset dan disini emg udah dapet 10 lumayan gua bakal klaim-klaim dulu nah ini dia coy uh level up frame coy akhirnya Oke ini V4 ya sekarang gua nih lumayan banget yang dimana disini paling paling ditunggu seperti yang gue bilang tadi cuy ya Oke uh 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 keuntungannya kalian bisa lihatnya banyak banget Cina ini riset lagi ya enggak riset sih ini dari bertambah cuy ya sekarang 2000 poin cuy bertambah ya ini gua punya 500 poin dan ini harus naikin sampai ke 2500 jadi itu setiap login itu kalian kalian bisa dapet dua poin frame coy satu login ya satu hari login dapet 2fm poin cuy ya dan kalian harus login sampai 2000 nih 2000 ya kalian jumlahin aja sekitar berapa sih tiga bulanan lebih ya ya tiga bulanan lebih lah hampir satu kali satu tahun kali ya nggak tahu dicoba hitung sendiri coy Oke kita claim dulu terus disini ada apalagi Oke nah ini Bener apa nih Oh Guaranteed bintang enam oke gua ada sih Borto momo Borto momo banyak banget ya benernya C dari kemarin ada lagi sekarang ada lagi Oke tidak ada ada yang baru Oke am juga udah riset enggak gua udah gua kunin dapat 200 SB lumayan banget ya udah selesai di sini kita claim dulu Oke kita claim lagi dapat 210 SB lumayan sekarang ada 260 SB coy Oke lumayan banget ya di sini gua udah V4 yang dimana V4 itu nih mana Fem nah nih Fem ya Nip seperti yang gua jelasin tadi yaitu banyak banget yang nungguin V4 ya hanya nunggu V4 cuy kenapa Bang kok banyak banget yang nungguin di V4 doang sedangkan Fem itu kan bisa sampai V10 Bang nih mentok V10 kalian harus main bertahun-tahun kali ya buat nyampe di V10 ini cuy nah sedangkan gua masih di V4 masih lama ya mungkin kalau misalkan gua sampai V10 ini mudah-mudahan udah 1 juta subscriber lebih amin nah ini V4 paling ditunggu-tunggu cuy ya oleh player nxb lain cuy ya Kenapa karena disini ya ini keuntungannya paling dicari cuy kalian bisa skip ya skip battle cuman skip battle nya itu enggak usah pakai tiket cuy enggak usah pakai tiket cukup pakai CLP ya pakai LP cuy ya nih ini unlock insta achieve for ninja way mission juga ada unlock insta achieve for special mission juga bisa cuy ya dan disini ada daily shop update limit sampai empat kali cuy ya diskon with Rio 3% ada expansion time itu minus 3% ini di monumen ya yang di monumen cuy dan disini trap ya instalasi dan trap ini ateknya itu bertambah 3% cuy Oke ini kita bakal coba gua kasih lihat dulu ya contoh di misi ini contoh kayak misalkan gua coba di ronde mission deh bisa enggak ya kita skip nah gua skip tuh skipnya tuh cuman enggak pakai tiket gimana caranya enggak pakai tiket Bang apakah bisa Oke gimana yang skipnya tuh lupa gua nge-skipnya tuh ah ini apa nih tar Oh ini bisa satu kali doang ya lupa gua sorry mana ya insta achieve bentar yang pakai LP itu gimana ya ternyata dari dulu spesial di spesial Mamang amapkah disini Oh bukan ya spesial Mamang bentar kita coba Oh di sini jadi regular terus di sini ada sinobi cultivation nah di sinobi cultivation ini kita bisa skip ini akan ada tiket achieve sama insta achieve kalau kalian belum fame 4 itu biasanya cuma sama dua ya ada tiket achieve sama next doang nah cuman kalau udah fame 4 di sini tengah-tengah ada insta achieve insta achieve ini nah dia itu skipnya tuh pakai LP ya kalian bisa lihat nih pakai LP cuy ya tuh kalian bisa lihat pakai LP ya LP tuh yang ini nih yang gambar love merah gitu kalau biasa kalian kan tiket ya pakai tiket cuman tiketnya cepet habis cuy ya ini cuma bisa di sini cuy ya di sinobi cultivation mission mission kalau di RU tadi nggak bisa coy ya Nah ini bisa nih Coba kita lihat dulu deh di RU bisa nggak ya tadi gue coba di ininya doang nih kita coba lagi ya di RU nah oh enggak ada ya di RU tuh nggak bisa coy di RU jadinya nggak bisa ya cuma di regular doang nah di regular sini kalau di attack mission nggak bisa ya di attack mission jangan berharap bisa coy gimana mainnya anjir nah ini bisa nih ini tuh insta achieve nih ah lumayan banget sini ya tuh bisa ya ini cuma 100 Oh salah salah maaf ini yang satu kali stek nah ini nah ini bisa sampai 100 kali bukan salah sekali sih 30 kali tuh 10 kali ya bisa coy enak ya enak banget jadi kalian tuh panen bukan panen sih hunting ya hunting resource di sini ini tuh enak banget tinggal skip-skip aja tuh ya kalau udah V4 M enaknya tuh begitu cuy kalau udah V4 makanya V4 itu paling diincer ya paling diincer paling ditunggu-tunggu sama player NXB cuy gitu kalau di event nggak bisa ingat event nggak bisa cuy ya di enhance ini nah enhance juga enhance bisa ya nih tuh pakai insta achieve bisa cuy tuh ya jadi intinya disini yang bisa itu di enhance terus sama di regular ya inget nah ini bisa nih cuman di enhance itu ada batas-batas betelnya ya ini kayak ini nih satu kali Hai jadi nggak bisa lagi cuy kalau di enhance tuh ada batas betelnya nah ini Oh kalau yang ini nggak ada yang ini nggak bisa ya cuman ini doang nih yang ability nggak bisa nih Nah jadi gitu ya keuntungannya tuh itu seperti itu cuy kita balik lagi ke frame nah keuntungannya tuh V4 seperti itu cuy ya jadi bisa insta achieve di ninja way mission sama special mission enak banget kan ya mantap makanya Oke gua bakal jelasin satu-satu ya keuntungan dari frame mulai dari level 1 sampai level 10 lah ya nggak lama Nah untuk di level 1 ini keuntungan yang bisa kita dapatkan ini ya ini tuh banyak banget ini sama ya kalau gua lihat-lihat bentar Oh ini tuh punya gua ya ini punya gua cuy maaf ini punya gua ya nih seluruh keseluruhan punya gua nah dari sini lihatnya ya nah ini efek bonusnya di frame 1 itu bisa dapat daily shop update limit sampai tiga kali cuy ya daily shop ingat daily shop cuy di frame kedua di sini ada ada monumen estelestabil men ya stabilis men expansion time minus 3% j3% dan yang bawahnya ada terrain of time bahasa Inggrisnya ngeselin bertanjir terrain set of time obtainable ya with Rio tambah tiga persen diskon diskon tiga persen lainnya cuy ya untuk di frame 3 di sini ya instalasi and trap ini trap attack ini nambah tiga persen ya Nah jadi yang disini itu ini keseluruhan ya ini keseluruhan efek bonus yang udah gue dapetin ya tadi ini gue jelasin satu-satu ya jadi ini tuh keseluruhan data kita keseluruhan yang udah gue dapetin efek bonusnya cuy dari frame 1-4 gitu nah v4 ini dia itu ada tiga efek bonus cuy dari daily shop update limit empat ya yang tadi itu kan ini tiga doang sekarang empat sampai di unlock achievement cuy ya insta achieve tuh ada tiga ya mantap sih lanjut di frame kelima ini butuh 2.500 poin kita bisa dapet restoran bukan dapet restoran dapat efek bonus ya restoran stabilis men expansion minus tiga persen ya es restoran tuh yang mana Bang restoran ada tuh yang kalau nggak salah buat ngambil ini cuy nih yang biru-biru chakra kalau enggak Rio cuy terus yang bawa teren setup obtainable with Rio 5% Oh berarti yang restoran ini yang ngambil chakra ya ini nambah 5% ya untuk yang Rio cuy diskon ah ya kurang lebih lah seperti itu cuy terus yang bawahnya regret point for awakening level 2 ability minus 10% cuy yang bawa factory produksi attempt limit tambah satu cuy ini kalau nggak salah nambahin ninja ya kalau nggak salah cuy lanjut di frame 6 ini ada 4.500 poin ya ini kita bisa dapat bonus effect dari installation and trap ini nambah 5% ya yang tadinya 4% sekarang nambah menjadi 5% cuy lalu bawahnya factory effect ya bertambah satu cuy limitnya nambah satu ya terus yang bertambah lagi di bawah factory effect removing ya ini bertambah satu cuy terus di level 7 ya ini kita sudah butuh enam ribu poin cuy untuk mendapatkan base stabilisement expansion time 5% minus 5% yang tadinya itu 4% ya yang iya kurang lebih tadi 4% jadi 5% minus 5% terus yang bawahnya recruit point for awakening level 3 ability minus 10% cuy lalu ada factory produksi attempt nambah dua cuy tadi tuh satu ya ya sekarang nambah dua lanjut di level 8 ini butuh 9.000 poin kita bisa dapetin effect dari bank stabilisement expansion time minus 10% ya ini Bang ini buat nyimpan kartu ya kartunya tuh terus dibawa large animal cooldown ya large animal cooldown minus 5% cuy factory effect adding ya ini limit nambah dua terus terus yang bawa factory effect remove nambah dua tadi tuh nambah satu sekarang nambah dua lalu di level 9 ya ini ada kita butuh 12.500 poin nih makin lama aja ya makin lama cuy kita ini loginnya kayak gini kita dapat recruit point awakening level 4 ability minus 20% yang awalnya tuh tadi 10% ya ada installation machine trap juga nambah 8% cuy factory produksi nambah tiga limit ya dan yang terakhir sini fam level 10 ah dan disini ini bagus banget jelas ya ini LP konsumsinya nih minus 50% cuy kayak potongan harga diskon gitu ya gokil coy ada factory effect juga nambah tiga ya ini yang adding dan removing ini nambah nambah tiga cuy ya kurang lebih seperti itu ya untuk effect yang kita bisa dapatkan mulai dari fam1 sampai dengan fam10 cuy dan yang paling ditunggu ya ini menurut gua Kenapa paling ditunggu dan paling emang ramah ya itu karena kalian bisa skip ya skip battle untuk resource itu pakai CLP ya sedangkan kalau pakai si tiket kenapa pakai tiket karena tiket tuh bisa habis dan dapetinnya tuh susah juga untuk tiketnya jarang malah cuy tapi untuk LP ya itu LP tuh ada terus jadi makanya paling ditunggu enak lagi tuh cuy ya Oke ini untuk penjelasan fam seperti ini ya dan alhamdulillah gua udah fam4 ya thank you banget ya yang udah ngikutin gua sampai fam4 cuy kalau kalian masih ngikutin gua sampai fam10 dulu wah gokil banget sih itu gua bakal inget terus kalian cuy ya Oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini yang dimana disini gua udah coba jelasin dengan efek bonus ya menjelaskan efek bonus dan apa aja yang bisa kita dapatkan dari peningkatan level efek bukan efek sorry level fam cuy maksudnya ya dan semoga kalian bisa sampai ke level 10 cuy ya kita bisa sampai level ke 10 sama-sama cuy ya Oh iya ya gua lupa untuk cara dapetinnya ya ini ada tambahan lagi cara menaikkan poin famnya tuh gimana sih Bang apakah harus login terus enggak ada cara lain ada cara lain cuy cara lain ya selain login terus yaitu dengan cara top up kalau kalian top up itu itu penambahan famnya itu lebih banyak lagi cuy sebenarnya gua pengen mempercepat top up ya tapi tanggung banget cuy udah cuman dua doang ya cuma dua doang itu ya login login sehari juga udah dapet gua kalian bisa top up ya top up dengan sinobite ini kalau dengan top up itu cepet banget asli ada yang bisa nambah 5 10 12 bahkan diatasnya cuy makanya kalau untuk Sultan itu rata-rata top up dan dia bisa dapetin poin fam cuy ya ini kalau nggak salah kelihatan dari sini nggak ya kalau nggak salah cuy Oh enggak ada ya biasanya itu ada cuy mana ya nggak kelihatan ya tidak kelihatan Oke tidak kelihatannya intinya kalian kalau top up itu dapat poin fam lebih banyak cuy ya Oke mungkin sekian dulu video kali ini jangan lupa di like komen dan subscribe cuy ya tunggu info menarik lainnya tentang NXB dari channel memang ini cuy ya makin jangan lupa di subscribe dulu dan juga baru share ke teman-teman semua agar gua makin semangat untuk upload video terbarunya lagi cuy jangan lupa untuk menurut ini sampai ketemu di video selanjutnya kimi no toriko ni nattu shimai wakito kono natsu wa tujitsure no mo to uwasa no dreaming ga wassure tawisee sub indo by broth3rmax